Namanya siapa? Darius, nomor berapa? 19. Oke, udah tau kan caranya? Cara apa ya? Bawain acara? Tau. Ini ditembak langsung ya? Ditembak langsung. Bukan jadi pelit, tapi well plan aja. Mau jalan-jalan well plan, ada tabungan rencangannya. Kita mau tahun ini meliburan kemana, kemana. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya. Menyajikan obrolan tak terduga dan dibawakan dengan Semaunya. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya. Kali ini Ngobrol Sore Semaunya hadir bersama Barry Prioritas. Barry Prioritas memberikan pelayanan dan jasa perbankan bagi pribadi terpilih. Barry Prioritas tidak hanya mencakup pelayanan dan jasa perbankan secara umum, namun juga jasa konsultasi perencanaan keuangan dan investasi, asuransi, serta perencanaan dan pensiun. Dan hari ini spesial banget karena aku akan ngobrol dengan dua sosok yang sangat luar biasa. Yang pertama merupakan seorang public figure, presenter, aktor dan juga entrepreneur Dario Sinatria. Dan satu lagi yalah merupakan seorang woman leader yang sangat menginspirasi Ibu Tina Melina, EVP World Management Division BRI. Jadi yuk langsung aja kita ketemu sama bintang tamu kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Mas Darius apa kabar? Baik, puji tangan baik Gak kerasa banget, dua bulan lagi Udah 2022 loh Gak berasa ya, cepet banget Oke jadi hari ini di episode kali ini Sebenernya aku excited banget Karena kita akan ngobrolin dan sharing banyak Terutama soal financial planning Versi generasi muda Karena kan sekarang anak-anak muda lebih melek ya Soal financial planning Apalagi di masa-masa pandemi seperti sekarang gitu Dan apalagi untuk proteksi keuangan Tapi sebelum itu kita akan ngobrol dulu Bu, lebih personal Sama Ibu Tina dan Mas Darius Tapi Ibu Tina Kan katanya mulai karir di bagian wealth management Hingga sekarang dipercaya menjadi eksekutif vice president di BRI Bu, aku tuh seorang penasaran jadi woman leader Dulu sama sekarang Menjadi seorang woman leader Lebih challenging mana sih? Dari dulu apa sekarang? Terus perbedaannya apa bu? Sebagai woman leader ya Pasti beda ya Gitu ya Kalau dulu sama sekarang Kalau sekarang tuh betul-betul dituntut gitu bahwa What is your expertise gitu loh Belum tuh jago di apa sih gitu Dan kan sekarang kerjaan itu enggak Enggak apa ya Enggak generalis banget ya Jadi kayak saya di wealth management Jadi kayak harus pembuktian terus Bahwa memang menguasai Memang bisa memberikan good business for the company Dan terus menerus harus kasih value Dan sebenarnya itu bisa banget kita lakukan sebagai every leader lah ya Especially woman leader karena challenge-nya sedikit unik Karena kita harus menjadi leader di perusahaan Tetapi kalau di rumah kan kita menjadi yang di lead oleh kepala rumah tangga dong Jadi kita mungkin Mungkin perempuan jadi lebih balance ya Some part kita as a leader Some part kita sebagai follower Atau kita yang mengikuti arahan di dalam rumah gitu Karena itu juga sebagai keunikan sendiri Tapi kalau kita lihat sih yang sekarang Yang dituntut itu When we become leader tuh harus Jelas gitu Karena yang di lead itu sekarang Millennial semua gitu ya Di tempat saya millennial semua Dan saya masuk kategorinya selenial gitu Senior, millennial Jadi aku enggak mau bilang Enggak apa-apa bu Yang penting jiwanya Aku senior kalian loh ya Kalau di kampus kan kakak kelas gitu kan Jadi beda Jadi kita nge-lead mereka juga Harus Enggak ikut-ikutan gaya mereka Tapi juga Kita bisa masukin pemikiran-pemikiran kita dengan Simple aja deh Maunya apa clear Jangan jelas-jelas aja Karena biar kami tuh Atau tim bisa kerjain Sebenarnya itu aja sih Jadi simple tapi Angka-angka nyampe gitu Apalagi sekarang Itu paling penting Apalagi sekarang generasi Kalian udah mau masuk lagi ya bu ya Oh iya Aku tuh selalu tertarik Kalau ngomongin soal woman leader gitu ya Atau woman entrepreneur Karena aku juga menjalannya kan Busa hari-hari Apalagi di This male dominated industry Itu pernah kita undang Busri Muliani kesini Terus abis itu Busri bilang Putri tau enggak Kamu tuh langka banget Kita tuh sebagai woman leader Punya kesempatan yang sangat langka Karena enggak semua orang Punya opportunity sama kayak kita Jadi kalau kita udah menjadi leader Kita enggak boleh malu-maluin Kita enggak boleh salting Jadi woman leader Dalam arti Lo harus kayak tau Lo punya value And you can execute gitu Jadi aku selalu Semangat Kalau udah ngomongin Soal woman leader Dan aku berharap Lebih banyak lagi Nantinya bermunculan Woman leader Apalagi di BUMN ya bu Nah ngomongin soal Woman leader Salah satu kuncinya kan Adalah konsisten Ibu kan juga konsisten banget Akhirnya bisa sampai Di titik sekarang Kuncinya untuk bisa konsisten Itu gimana sih bu Kuncinya sih passion Jadi saya juga dulu Bukan marketing sih Dulu aku anak IT Lebih anak IT Oh iya Jadi kayak Kuliah dari Sekolah anak fisik Terus masuk ke Institute Ini ya Terus Scientific person Terus pas masuk Masuknya di joinnya Lebih di backgroundnya IT Terus pas ditaruh di Priority banking Terus aku jadiin marketing Aku pernah bingung Gimana ya aku jadi marketing Aku kan biasa berhadapan Dengan laptop Dan komputer Yang ngobrolnya Sama ini Gitu loh Terus aku bilang sama bos Bos gimana Cuma satu kunci kamu Yang saya rasa Kamu bisa Apa Kamu tuh pendengar yang baik So I I drop you In the segment premium Which is clientnya Itu lebih seneng Didengerin Daripada Kamu ceramahin Gitu And you already know The system You already know The product Gitu ya Jadi sekarang Kamu aplikasikan Dengan cara Dengerin What your customer wants Gitu Terus nanti Kamu matching Oh oke Jadi Percaya nih Aku bisa Percaya Dan after that Yaudah Jalanin Sampai Saya lihat sih Bidang ini Cukup Jarang sih ya Yang ngebidangin Terus Yaudah mungkin Karena terspesialisasi Dan Certificationnya Juga udah Terus dituntut Yang mengomong Jadi Sebuah Profesi yang Kalau di Umum kali Dokter kali ya Jadi ada dokter Umumnya udah Dokter spesialisnya udah Nanti jadi dosen Nanti jadi dosen Jadi Passion itu penting ya Penting banget Nah Mas Darius Kan kita tau Nih omongin soal passion Kan Hobinya adalah Olahraga Gitu kan Abis itu jadi presenter Olahraga Jadi Sebenernya udah Pas banget gitu kan Mengerjakan Hobinya Atau passionnya Tapi apakah langsung Akhirnya bisa mengerjakan Passionnya Apa tuh butuh Proses dulu sih Mas Butuh journey dulu Dimana Oh ya gue tau Passion gue ini Dan akhirnya gue bisa Punya kerjaan Yang sesuai dengan Passion gue Ya Sebenernya Kalau beneran Yang jadi passion Mungkin Gak Gak exactly Sama ya Karena tadinya Pengennya kan jadi Atletnya Ternyata Jalan hidupnya Jadi Presenternya aja Gitu ya But anyway Aku setuju banget Apa yang tadi Putri bilang Bahwa Apa proses yang harus Kita lewatin gitu Ya journeynya Seperti apa gitu Karena aku start Journey di olahraga Mungkin dari Mudah banget Dari kecil Udah Olahraga Udah main bola Udah fokus Dan udah punya cita-cita Dan kebetulan Bukan cuma suka mainnya aja Tapi suka nonton Pertandingannya Suka baca Majalahnya Jadi disaat temen-temen aku Dulu SMP Misalnya mereka pulang sekolah Jajan Aku tuh gak jajan Buat beli majalah Beli tabloid bola Dan baca gitu Baca sejarahnya Karena ternyata Bertahun-tahun kemudian Ketika aku dapat Kesempatan buat Casting waktu itu Sebagai presenter Olahraga Waktu itu buat Liga Itali Seri A Di akhir 90-an Awal 2000-an Kan Liga Itali Lagi top-topnya ya Itu Masih umur 18 Kalau gak salah Jadi Sementara Orang-orang yang aku tonton Yang sportcaster yang ada di TV itu Mereka udah Udah mature semua Gitu kan Lihatnya Terus Ini serius nih Gue nih gitu Masih kayak anak ingusan Gitu kan Beneran mau di casting Gitu kan Terus begitu masuk ke dalam ruangan Ada kamera Kursi Sama meja Udah ada komentator yang Usianya mungkin Dua setengah kali liat aku Rambutnya udah putih Gitu kan Gue yang Oh oke Dan ternyata di depan aku Ada executive producer Di programnya Oke Yang ternyata dia adalah Seorang presenter senior juga Oke One of my idol gitu kan Jadi kayak Makin deg-degan kan Terus Oke Biasanya kalau casting kan Kita disiapin Kalau misalnya kita main sinetron Atau film Dikasih skripnya Gitu kan Atau pengenalan karakter Ini gak Langsung suruh duduk Oke Namanya siapa? Darius Umur berapa? 19 Oke Udah tau kan caranya Cara apa ya? Bawain acara Tau Tau-tau aja gitu Ditembak langsung ya? Ditembak langsung gitu Jadi gak ada brief sama sekali Cuma dibilang mau ketemu Gitu kan Siap-siap ya Kita sekalian tes kamera Dibilangnya gitu Masuk ke ruangan Udah langsung ditembak Suruh duduk Yaudah Mulai aja bawain acaranya Sebisa kamu aja gitu Oke Dan ternyata Ternyata karena Biasa nonton Biasa baca gitu Jadi knowledge-nya nempel kan Iya Mungkin itu part dari journey Passion aku dari kecil Sampai akhirnya Memupuk diri aku Untuk bisa punya knowledge dan skill Untuk bawain pertandingan olahraga Walaupun skill presenting Waktu itu masih nol banget Iya Gitu Kadang ngomong di depan kamera Masih gugup gitu kan Iya sama Jadi Tapi anyway Gak nyangka gitu Karena ternyata Mereka proses casting Hampir satu setengah tahun Iya Mereka ketemu sama ratusan orang Tapi aku yang dipilih Akhirnya gitu Iya Walaupun Jadi mungkin sekitar sebulan Nunggu gitu kan Setelah casting itu Dikabarin Oke dari siap-siap ya Dua minggu lagi kita siaran pertama Wah seneng banget dong Wah bisa bawain acara olahraga Walaupun bukan yang main Bukan yang dikomentarin Lalu menjelang hari khas Sekitar tiga harian Ditelepon lagi Dari sorry ya Kayaknya pertandingannya Gak akan bisa kita siarin Karena ada problem sama Agency yang Waktu itu jual hak siarnya ke sini Terus itu langsung kayak Nelan es batu gitu Oke Jadi gak nih Udah tiba-tiba Kesempatan Terus oke Live gitu kan Terus tiba-tiba gak jadi gitu Kayak dicabut dreamsnya gitu Terus oke gitu Ya sempet down juga gitu Terus akhirnya Berapa minggu kemudian Ditelepon Lerius siap-siap Kita baru dapet Hak siar piala dunia Kamu jadi salah satu hostnya Hah serius gitu kan Beneran Iya bener Ya udah Akhirnya ternyata Bisa dijalanin Tapi ternyata Prosesnya juga gak semudah itu Iya Karena ternyata Apa yang aku bayangin Sebagai presenter Realitanya Ada banyak penjelasmen Yang harus kita lakukan Betul Ada banyak lagi ilmu Yang harus kita pelajari Betul Ada begitu banyak orang Di lingkungan kerja kita Yang kita harus berinteraksi Dan mengenal mereka Dan berproses lagi gitu Jadi it's never ending process sih Betul Jadi semuanya butuh proses ya Pasti Gading instant Mas tapi Ini ngomongin soal Pandangan generasi muda ya Generasi muda kan banyak yang kayak Oke Gue tuh masih bingung deh Passion gue tuh apa Kok gue umur segini Belum tau ya passion gue apa gitu Abis itu biasanya tolak ukurnya adalah Biasanya mereka maunya tuh adalah Passionnya itu harus Ya karir mereka Apa yang mereka kerjakan Itu adalah sesuai passionnya Jadi itu menjadi alasan Dimana akhirnya mereka lompat-lompat Ya gue kerja disini Karena ini gue gak passion Gue pindah deh Sebenernya mas kayak Seberapa penting sih passion itu Dan gimana caranya kita tau bahwa Oh iya Dan sampe kapan sih Kayak oke ini kayaknya ini passion gue Atau gue harus pindah karir ya Mungkin ini bukan passion gue gitu Ngerti gak mas? Susah Kayaknya Apa yang kita Apa yang jadi passion kita Apa yang kita sukai Belum tentu sesuai sama Kemampuan kita Ya Nah itu yang harus di matchin sih sebenernya gitu It's okay selama kita Kalau aku sekarang sama Dona Ke anak-anak Ajak mereka untuk mengenal diri mereka gitu kan Ya mungkin ada tes Psikologi atau apa Yang memang bisa mencari minat dan bakat anak gitu ya Tapi kita tawarin ke mereka Oke ini arts Arts kamu suka apa? Melukiskah? Atau main alat musikah? Atau latihan vokal atau apa gitu ya Atau dance misalnya It's part of arts too gitu Atau misalnya mereka Apa namanya Lebih suka ke olahraga gitu Selain pendidikan formalnya Juga tetap kita Guidance mereka Supaya bisa tetap jalan gitu Dan Kita kasih kesempatan mereka untuk coba Dan mungkin ini yang harus dilakukan sama teman-teman Coba Apapun Yang menurut kamu Kamu suka Gitu Sampai kamu temuin Oh ternyata disini Atau ternyata Kamu nemuin bukan yang kamu suka Tapi kamu paling jago Gitu Dan Mungkin kuncinya setelah itu adalah You have to improve yourself Karena apapun passion kamu Atau apapun yang kamu jago Kalau kamu gak improve Orang lain yang akan improve Dan They will take the chance Gitu Jadi Harus bener-bener Kita gak pernah Ya dibilang Kalau kata orang tua dulu Belajar terus Sampai tua Itu beneran sih Kita gak boleh berhenti Untuk belajar It's not Don't be afraid To try new things Karena kita gak pernah tahu Apa kalau kita gak mencoba Hal-hal baru Oke Kita kan udah ngobrolin Tentang bagaimana Journey masing-masing Yang pastinya kan Prosesnya tadi Ngomongin soal Proses tadi ya Pasti kan banyak strategi Dan perencanaan yang baik Nah berbicara soal Perencanaan Yang baik ya Nyambung dengan topik kita hari ini Mengenai soal Financial planning Sekarang kita tahu Bahwa anak-anak muda Sangat sudah melek Soal financial planning Dulu aku gak Nyangka banget Tiba-tiba semua orang Kayak teman-teman aku Sudah investasi Sudah apa Dan segala macam Jadi mereka udah Bener-bener aware Sama itu Boleh sharing gak Gimana financial plan Versi kalian masing-masing Mungkin ibu dulu Kalau kita pasti Relatif ada kenaikan Salary setiap tahun Kalau buat saya Kenaikan salary itu Adalah porsi Untuk another Future investment Atau future needs Jadi Bukan gaya hidupnya yang naik Tapi Harus Tabunganku yang nambah Jadi Kemarin-kemarin Aku makannya kayak gini Sama aja Kenapa bulan depan Begitu salary base Aku naik terus Jadi makannya Enggak juga sih Tapi bukan berarti Kita gak pernah tahu Dan gak pernah coba Coba aja Tapi itu bukan daily Yang daily adalah My investment Expandnya gitu Terus Makin kesini Apalagi membidangi Bisnisnya Makin ngerti tuh Rumus-rumusnya Makin ngerti Rasio-rasio ideal Terus Yaudah Ngikutin aja Apa Stage of life nya Jadi seperti itu Perencanaan keuangan saya sih Simple aja Enggak banyak teori Tapi Eksekusi Seksekusi Kalau Mas Darius sendiri Gimana Show plan versi Mas Darius Persisnya Iya Sebenernya mungkin Sama lah Kayak kebanyakan ya Kita Punya target Lifestyle kita Seperti apa Gitu ya Lalu Dengan pekerjaan Profesi kita kan Mungkin sedikit beda Sama Butina ya Sebagai profesional Gitu kan Ada Captive income Yang jelas gitu Kalau kita kan PT Tempo Katanya Tempo ada Tempo enggak Gitu ya Kalau jadwal lagi padat Wah gitu Wah jalan-jalan Gitu ya Jadwal lagi agak sedih Gitu Jadi sebenernya Itu kita sadari betul Gitu Dan Cycle di dunia Entertainment Di Indonesia itu Biasanya cepat banget Kita berkompetisi Dengan generasi baru Yang lebih fresh Yang lebih Gila lagi Skill mereka Gitu Dan Mereka bisa Come up dengan Banyak sekali hal Yang kita bahkan Enggak kepikiran Sebelumnya ya kan Dan kita tahu banget Aku sama dona sadar Betul itu Makanya bener-bener Di prepare dari awal Gitu Sebelum nikah Sebenernya udah punya Concern Jadi kayak misalnya Asuransi kesehatan Itu udah mulai punya Gitu Terus udah mulai Mencoba belajar nabung Nyisih-nyisihin sedikit Gitu ya Walaupun ke investasi Belum Nah begitu menikah Baru mulai banyak Ngobrol sama pasangan Ini penting banget sih Butina juga pasti setuju Kalau kita bicara tentang Financial planning Kalau udah punya pasangan Ya harus open Berdua sama pasangan Biasanya kita Apa namanya Bikin plannya sama-sama Gitu Gak bisa sendiri-sendiri Walaupun Pasti setiap orang punya Misalnya apa ya Uang kenakalan Gitu Yang disimpen Gitu sendiri Tapi Tapi omrol harus bicara Sama-sama Karena Dua orang yang akan Tanggung jawab Sama perjalanan hidup Bukan cuma pasangan aja Tapi juga ada anak Disitu dan keluarga Kadang-kadang kita juga Punya budaya Asia Kan gitu Jadi udah mulai Mulai apa namanya Asuransi kesehatan Dilengkapin Termasuk buat anak-anak Asuransi pendidikan Buat mereka Jadi udah punya plan nih Begitu masuk SMP Oh ada yang cair nanti Masuk SMA juga Begitu pun buat kuliah Karena pasti kita pengen Sebagai orang tua Kasih kesempatan terbaik Buat mereka Ya sekarang Leo Baru aja berangkat ke Perancis Buat sekolah bola Itu juga kita Planningnya dari jauh-jauh hari Gitu kan Gak yang Tiba-tiba gitu kan Impulsif terus Oke berangkat-berangkat Gitu Itu bisa goyang Bersulit nanti Jadi semuanya Harus di prepare Dari awal sih Dan semakin cepat Kita punya kesadaran Semakin baik kita Persiapannya Dan untungnya sebagai Salah satu nasabah Prioritasnya BRI Di BRI itu udah jadi Apa ya Buat aku udah jadi One stop financial solution Jadi butuh apapun Ada disitu Dan feedback Atau advice Indikasi itu juga Bagus-bagus banget Buat kita belajar Dan mempersiapkan Keuangan kita Langkap ya jadi Langkap Kalau menurut kalian Kenapa sih penting banget Untuk generasi muda Memiliki financial plan Sedini mungkin Dan gimana caranya Biar kita nih Terhindar dari Sandwich generation Bu Iya Gini ya Kehidupan itu kan Gak semakin mudah ya Kebutuhan juga Gak semakin sederhana ya Godaan Karena sosmed itu Juga semakin Kenceng kan Beda Kalau dulu kan Orang gak ngeliat Oh dia punya ini Oh dia punya gitu ya Terus Gak ada tuh Takut ketinggalan Orang punya Kita gak Itu tuh gak ada Maksudnya Less deh Nah makanya Kalau dari Dari muda Atau dari secara dini Itu penting banget Karena memang Kalau Orang suka banyak Ya taunya kok Baru sekarang ya Telat nih aku gitu Baru Baru ngerencanain sekarang Sebenarnya Menghindari itu aja sih Dan Informasi banyak banget Gampang banget Dapetnya Jadi setiap orang Bisa merencanakan Keuangannya Dengan sesegera mungkin Iya Dia tuh udah punya Apa ya Pilihan yang banyak Tapi Anak-anak sekarang itu Harus tau Profilnya tuh Dikenali juga Resiko Tau-tau Ikut tren Beli ini Beli itu Tapi ternyata dia Gak ngerti Itu produk apa Terus Yang jelasinnya juga Separoh-separoh Misalnya gitu Terus Dia gak ngerti Tujuannya untuk apa Karena setiap orang itu Udah ngerti sekarang Besok Ada rencana nikah Besok Kebutuh rumah Besok Kerja lebih mudah Harus ada kendaraan operasional Gitu Besok Having a baby Terus dia Sekolahnya Mesti dapet apa Kan gak bisa hidup Let it flow aja deh Ikut arus Gak bisa gitu Artinya Setiap kita Memulai kehidupan You have to be responsible With your life Dan itu juga Dengan cara Kamu mengatur kehidupan Kamu dengan lebih baik Bukan jadi pelit Tapi Well plan aja Mau jalan-jalan Well plan Ada tabungan rencananya Kita mau tahun ini Meliburan kemana Kemana Itu juga untuk Leisure aja direncanain Kita mau ibadah aja Kan udah tau Kapan kita harus daftar dulu Tabungan hajinya Udah siapa Dan jatahnya berangkat Itu pun Ibadah aja Rencana Bahkan Apalagi yang namanya Investment protection Dan investment protection Jaman dulu Sifatnya sisa Kalau ada sisa Baru nabung Kalau sekarang Ya kita harus tau dong Ilmunya Bahwa harusnya Disisihin Aku selalu bilang Empat Itu formasi main bola Empat tiga dua satu Empat buat kebutuhan Sehari-hari Tiga puluh Untuk hutang yang baik KPR lah Titil mobil Terus Dua puluh persen Itu disisihkan Untuk tabungan Investasi dan proteksi Nah sepuluh itu Tadi bukan uang kenakalan Sepuluh itu Emang ada dipersiin Ke satu itu Itu buat Sosialisasi Untuk misalnya kita Bayar zakat Bayar Sepuluhan dan apapun Atau ya Untuk kehidupan sosial Jadi kita juga giving Ke siapa Karena Justru yang satu ini Yang katanya Bisa melipat Gandakan rejeki kita Jadi Jangan di skip juga Jadi empat Tiga dua satu Itu penting Jadi Nah itu juga Membuat kita Tertata Ngerti apa yang harus Dikeluarin Siapa yang akan kita tanggung Nah itu Membuat kita Kalaupun harus Karena kita di Asia Harus menjadi Sandwich generation Kita bisa lah Kalau Mas Darius Seberapa penting Harus sedini mungkin Punya Rencana finansial Harus ya Harus Karena semua biayanya kan naik ya Cenderung naik kan Betul Iya Biaya sekolah Bahkan biaya asuransi Umur kita semakin bertambah Bahkan mereka ada level-levelnya kan Di atas level ini Lebih mahal Lebih tinggi Preminya Terus Kita harus Medical check up Segala macem gitu Jadi Semakin cepat kita Punya kesadaran Semakin cepat kita Bisa belajar tentang Finansial planning Manfaatnya akan semakin besar Buat kita Dan mungkin Cost yang kita keluarin Juga gak setinggi Ketika kita terlambat Nantinya Menyadari itu Kita kan sebenarnya Sebagai seorang pengusaha Kerjaannya adalah Untuk menyelesaikan Pain point Banyak orang ya Banyak shareholder Pain point Customernya Pain point Team kita Gitu kan Pain point Personal Kita sendiri Leadership Segala macemnya Nah sama Kalau pengusaha itu Kan juga Suka up and down Kita juga gak tau Kadang-kadang Bisa profitable Di bulan ini Sebulan depan Tiba-tiba sepi Kelainnya Dan segala macemnya Proteksi financial Apa yang disiapkan Untuk resiko-resiko Seperti itu Aduh Kalau ngomongin itu Tergantung bisnisnya lagi sih Pasti tiap bisnis Beda-beda Pasti tiap bisnis Beda-beda Tapi yang pasti Sebagai pengusaha Kita harus jeli Bener-bener Membaca situasi Membaca data-data Yang tersaji Dari transaksi Harian kita Supaya kita tau Ini perusahaan Harus diapain Dan harus Harus ngapain Kita harus ambil Keputusan apa Sebenarnya Karena Kadang Aku setuju Dengan statement Bahwa Up and down Kadang kita ada di bawah Kadang kita di atas Dan kalau kita Nggak struggle Sampai di ujung Kita nggak tau Resultnya akan seperti apa Tapi kadang kita juga Harus bener-bener Punya intuisi yang tajam Untuk melihat Betul Kayaknya ini waktunya Gua stop Betul Gitu Kayaknya udah nggak worth it Untuk dilanjutin Gitu kan Nah itu sih yang harus Harus kita pelajarin Bener-bener Harus mempertajam intuisi Tapi emang bener Mempertajam intuisi Salah satunya ya Dan harus berani bilang Oke Ini adalah saat Iya Untuk Untuk mudah Gitu Dan ketika itu harus dilakukan Ya udah Let it go semuanya Start over dengan Yang baru Atau ya Cari sesuatu yang lain lagi Untuk dikerjain Ya Jadi seperti cerita dari Mas Daris juga Tentu penting banget Untuk memiliki Proteksi keuangan juga ya Mas ya Dan BRI dengan layanan BRI prioritasnya Hadir nih Untuk membantu Betulnya kan BRI prioritas ini kan Memang terkenal dengan Pelayanan yang terbaik lah Dan eksklusif gitu kan Dan ini benefitnya Untuk beberapa Nasabah yang terpilih saja Gitu Bisa jelasin gak sih Ibu Apa aja Apa lagi benefit Yang akan diterima oleh Nasabah yang mendapatkan BRI prioritas Kalau benefit pasti Karena ini adalah Lanan premium ya Untuk nasabah yang Prime client Pasti benefitnya Akan beda Sama aja Kayak kita naik Bisnis kelas Sama naik kelas Ekonomi kan pasti beda Minumin beda Privilegenya beda Kemudahannya juga beda Dia punya RM sendiri Punya personal banker Sendiri Seperti itu Dari sisi services Kemudian dari sisi product Product offeringnya Juga pasti lebih beragam Karena memang Bukan karena kita Kita mau Ini tapi memang Kebutuhan ini Sudah beragam Tadi kan kita Memanage the wealth Gitu ya How can we manage The wealth Kalau kita gak punya menu Misalnya kita ke restoran Sama-sama nyediain Ayam misalnya Tapi kalau ayam Di restoran yang prime Itu ayamnya Wah Ditata dengan cantik Gitu kan ya Rasanya ada 5 rasa Dengan Seperti itu Tapi sama Ayam juga Gitu loh Ya kayak gitu Jadi kita juga produknya Beragam gitu ya Terus Yang mau deliver Pasti dong Kalau misalnya kita di Airlines gitu Kalau di Airlines yang Budget airline ya Don't expect too much Tapi begitu kamu Masuk ke first class Business class Terus ekspektasi kliennya Atau penumpangnya Naik dong Betul Nah kita juga harus Meet the expectation Jadi armadanya juga Harus wealth certified Terus di update Ilmunya Terus groomingnya Juga dijagain Gitu ya Mannernya juga Dilatih Gitu ya Semualah gitu Jadi How to communicate Dileveling Dileveling Istilahnya Mereka mungkin Bukan dari Kelompok itu ya Tapi They have to know Gimana sih Kehidupan nasabah Di segmen itu Dan kebutuhan Istilahnya Kalau tidak harus mengalami Karena kita bisa Ngajarin kan Istilahnya Ilmu itu Ada kumpulan Experience kan Then we share the knowledge Based on the experience Dari nasabah Kadang kan Customer insight Ada Forum business Ada Kayak gitu Jadi Secara produk Servis People yang Menangani Nasabahnya Emang berbeda Di nasabah Jadi Krim Krimnya Setelah itu Kita juga ada Another Higher segmen Kita Kita sebutnya Dengan Very private Nah itu juga Ya itu Kalau Ekonomi Ekonomi premium Business class Nah ini first class Nah sekarang kita Ini Bu Sebagai Perspektif nasabah Ini Mas Darius Sebagai nasabah Very Prioritas Bagaimana pesan Dan kesan Very Prioritas Menurut Mas Darius Oh aku puas banget ya Maksudnya Perjalanan Apalagi di Bidang bisnis ya Barang sama Very Prioritas Itu bener-bener Semua apa yang aku butuhkan Itu ada disana Pelayanannya juga Sangat baik Dan Salah satu Kekuatan Yang core Yang utama dimiliki Itu kan jaringan ya Dan Barry itu Selalu Sampai dimana-mana Ada Di pelosok-pelosok itu Ada gitu Jadi puas banget Puas banget Very happy Oke Ini pertanyaan terakhir Pertanyaan terakhir Pesan-pesan Untuk generasi muda Terutama soal Financial planning Apa nih Bu Tina dulu Start early ya Mulai sekarang aja Jadi kalau nanya Kapan nih kita Sekarang aja Selama you have Your income Sekarang aja Dan itu juga Yang paling penting lagi Banyak Browsing Banyak belajar Banyak nanya Jadi kalau misalnya Kita mau Mau dapet ilmunya Ya gak apa-apa Kita memang di bank Juga nyediain orangnya kok Dan kadang-kadang Kalau ke bank Cuma lewat doang Sayang Because we already Have the team That can provide All the information It's not about Buying ya Dia buying Bisa pakai Apapun Dimanapun Tapi Yang penting Knowledge-nya Supaya gak salah Ternyata dia beli yang Oh agresif banget Ternyata dia ternyata Konservatif Jantungan sendiri Nah itu kan ada File to File to fill in Jadi Oh mas Kamu tuh Ternyata Kayak anya aja Berani banget Tapi sebenarnya Kamu tuh secara Investment side Kamu tuh konservatif loh Jadi product match-nya Ini aja Nah itu Dateng aja ke bank Ngobrol aja Terus kita juga bisa chatting Kayak gitu Terus ya Mulai sejak awal Belajar Terus mencoba tuh Jangan nanti-nanti Jangan depending Karena you have Tanggung jawab akan Yang semakin besar Jadi start now Jangan depending Belajar aja yang banyak Dan Cari Partner Atau bank Atau siapapun Yang knowledgeable Berarti sedini mungkin Sedini mungkin Sedini mungkin Sedini mungkin tuh Umur berapa sih Sebenarnya Pasnya Sebenarnya Kalau kita sudah punya penghasilan Nggak harus artinya Kita sudah bekerja ya Misalnya tadi Sudah bisa jadi presenter Di 19 tahun Belum tentu Dia pegawai kantoran Orang Mikirnya udah ketamat Umur 20-an Baru umur 20-an Enggak Pada saat kita Misalnya bahkan masih kecil Sudah jadi Selegram Selegram Berintinya Saat kamu punya income Saat kamu mulai punya income You have to manage your income Wisely Dan itu Harus di belajar Dan Kalau bisa sih Kadang-kadang anaknya sedas Bukan sedas Maksudnya Well literate Tapi orang tuanya Kadang-kadang yang masih Jagain gitu Kekepin Ngobrol aja Terus kasih bro Signal Mam Gini-gini Pak Gini-gini Sekarang anak-anak bunda Hebat-hebat sih Umur 15 tahun Daripada punya usaha Usaha slime Apa Dan segala macemnya Kalau mas Zerius Pesan-pesan Untuk generasi muda Apa nih mas Terutama untuk Financial planning ya mas Tuju banget Sama apa yang tadi Bu Tina sampaikan Bahwa ya Sedini mungkin Begitu punya Penghasilan Atau bahkan Dengan Dengan arus informasi Yang sekarang ada Jangan cuma mencari Apa yang Jadi apa Leisure Kesenangan ya Tapi juga Perkuat diri kita Dengan knowledge Yang begitu banyak Sebenarnya tentang Tentang Masa depan Dan itu buat masa depan Kita sendiri Jadi Begitu ada kesempatan Mungkin nonton disini Ya kan Coba start browsing Kalau memang Tertarik Dan pengen tahu Lebih lanjut Bisa datang Main-main ke Kantor cabangnya BRI Langsung dilayanin Sama staff-staff Yang udah Jago banget Sama Bu Tina Dan bisa Bisa nambah knowledge Disana tentang Financial Planning Intinya jangan takut ya Soalnya sekarang Biasanya generasi muda Banyak takutnya juga Bu Karena kan takutnya dulu Kayaknya ribet deh Ini itu Yang penting Belajar dulu ya Banyak belajar Dan kalau bisa Sedini mungkin ya Bu Tina Tidak usah takut orang mulanya Juga kecil-kecil sekarang Reksadana 100 ribu udah bisa Iya Surat perharga negara Sejuta juga udah bisa Beli asuransi 50 ribu Juga udah ada Jadi you don't have to worry Kamu bisa beli kopi Bisa beli boba ya Nanti bisa investasi Karena soalnya kita Kadang-kadang generasi takut bank Bu Generasi takut ke bank Bank sekarang juga lebih Apa ya Friendly Karena kita semua Bisa diakses pakai digital Betul itu dia Bu Jadi Bank is not Bank kantor gede gitu Enggak Kita semakin mendekatkan diri kok Sama Millennial Betul Dan aku melihat juga Barry evolve-nya sangat luar biasa ya Bu Cepat banget ngikutin perkembangan zamannya Iya itu yang tadi kita bikin Gak mungkin Ternyata mungkin Didorong sama pandemi Udah jadi aja gitu Ibu Mas Darius Thank you so much Tapi ini ada Last question Karena gak afdol Kalau misalkan di NSS Senyalanya pertanyaan ini Jadi kalau kan ini akan Obrolan kita akan stay forever di Youtube Jadi nanti kalau misalkan Bu Tina, Mas Darius Nonton lagi 5 tahun ke depan Apa yang Mas Darius dan Bu Tina Ingin sampaikan ke diri masing-masing nih Misalkan nih Mas Darius 5 tahun ke depan Lagi nonton nih sekarang Apa yang Mas Darius sekarang Ingin sampaikan ke Mas Darius 5 tahun ke depan Iya Kalau terkait dengan Financial planning ya Mungkin karena tema kita Hari ini itu kan Pengen bisa bener-bener Apa namanya Memenuhi semua kriteria baku Formasi yang tadi mungkin 4, 2, 3 4, 3, 2, 1 Iya Bener-bener bisa dijalanin dengan disiplin Dan pasti secara Financial dan juga bisnis Itu bisa sustain dan bisa grow terus Amin Bu Tina Saya sih pengen apa yang saya share di hari ini Itu diimplementasikan oleh orang banyak Dan saya melihat generasi Generasi yang financial trade-nya makin banyak Betul Ya jadi Pengennya apa yang kita share ini Betul-betul diikutin Betul-betul diikutin Diimplementasiin Dan kita juga sejahtera bareng ya Dan Saya pribadi 5 tahun lagi siap Kerja ya Jadi Langsung Saya tadi mau ngomong-ngomong Pensiun dengan nyaman Ya mungkin pensiun dini Dan menikmati kehidupan Juga salah satu Tapi Semuanya Bisa dicapai Kalau My financial plan itu Betul-betul Sesuai Agenda nih Semua gitu Ya Mudah-mudahan Amin Thank you Ibu Tina Thank you Mas Darius Terima kasih teman-teman Yang udah nonton Jangan lupa untuk nonton Ngobrol Sore Semaunya Setiap hari Kamis Jam 6 sore Hanya di Youtube channelnya CXU Media Bye-bye Sub indo by broth3rmax